Pemirsa Komandan Korem 102 Panju-Panjung Brikjen TNI Yudianto Putrajaya yang didampingi Ketua Parsit Kartikecandra Kirana Korcap Rem 102 Panju-Panjung beserta Ibu Diyah Putrajaya melakukan kunjungan kerja untuk terakhir kalinya di Kodim 1011 KLK. Kedatangan dan rem dan jajarannya disambut langsung dan dim 10-11 sekolah Kapuas Redkol INF Kusnundwi Putranto yang didampingi Ketua Parsit KCK Cabang 37 DIM 1011 sekolah Kapuas Nyonya Novi Kusnundwi Putranto dan seluruh personel Kodim setempat. Dan rem 102 Panju-Panjung Brikjen TNI Yudianto Putrajaya mengatakan kunjungan kerjanya ke wilayah Kodim Kapuas tersebut dalam rangka memberikan pembekalan serta pengarahan kepada prajurit, persit, dan PNS Kodim 1011 sekolah Kapuas yang terakhir. Menurut dan rem, kunjungan ini merupakan yang terakhir kali bagi dirinya untuk memberikan semangat, motivasi, dan arahan karena masa tugasnya selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan 13 hari telah berakhir. Jadi kegiatan hari ini adalah Kodim terakhir. Kodim 1011 Kapuas saya melaksanakan kunjungan kerja yang terakhir, memberikan arahan, memberikan semangat, motivasi dengan akan selesainya tugas saya sebagai dan rem di wilayah Kalimantan Tengah ini dan rem 102 Panjung-Panjung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan 13 hari. Apa yang selakukan di Kalimantan Tengah ini Semua adalah kegiatan untuk mendukung pemerintah daerah. Sering saya katakan bahwa ada namanya bakti TNI itu adalah Dharma Bakti TNI dalam menangani masalah sosial dan kemanusiaan atas dasar permintaan instansi terkait atau atas inisiatif sendiri yang terkoordinasikan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara sehingga terwujudnya peningkatan jataran masyarakat. Di akhir sambutannya, Dandre menyampaikan pesan kepada jajaran Kodim 10-11 Kapuas untuk terus melanjutkan pembangunan food estate seluas 16.643 hektare dengan bersinergi kepada pemerintah Kabupaten Kapuas dan dinas terkait guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisul Rahman, INews, melaporkan.